Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Bukan Liverpool? MU jadi opsi terbaik kelanjutan karir Jurbellingham. Gelandang bintang berusia Dortmund, Jurbellingham, disebut bersiap memilih Manchester United di bursa transfer musim panas 2023. Hal ini disampaikan oleh salah satu pandit Inggris, Frank Borley, yang berujar bahwa Jurbellingham bersiap memilih Manchester United dari Fadele Liverpool di bursa transfer Januari 2023. Manchester United akan jadi opsi menarik, mengingat mereka kini menjadi salah satu penantang serius di kompetisi Liga Inggris. Selain itu, Duradaville selebih berpeluang untuk lolos ke Liga Champions melihat posisi mereka di klasemen saat ini. Saat ini, Manchester United berada di peringkat ketiga klasemen Liga Inggris dan berpeluang untuk terus menempel Arsenal yang masih sulit didongkel di puncak klasemen. Tim asuhan Eric Ten Hag itu kini berjarak 13 poin dari Liverpool yang kesulitan tampil bagus di Liga Inggris. Kondisi ini membuat Eric Ten Hag berpeluang mendatangkan Jurbellingham yang akan dilepas Borussia Dortmund di bursa transfer musim panas 2023. Anda bisa merekam pernyataan saya ini. Bellingham tak akan hengkang ke Liverpool. Wujar Berle dilansir dari ESPN. Real Madrid pun tak akan mengajukan tawaran dan Florentino Perez akan menghabiskan uangnya demi mendatangkan pemain lain. Mengapa Anda tak memasukkan Manchester United jadi kandidat tim yang mendatangkan Jude Bellingham? Saya tak menyarankan Bellingham hengkang ke Manchester United dan lebih melihat Manchester United sebagai opsi. Wujar Berle Dibelik Qatar, Manchester United boyong Kilian Bape dari PSG? Tim raksasa asal Inggris Manchester United tengah menjadi perbincangan hangat publik sepak bola dunia. Ya, hal itu tak terlepas dari beredarnya rumor pengusaha asal Qatar yang siap menebus kepemilikan Manchester United dari keluarga Glazer. Tak hanya jadi tim kaya raya, calon pemilik Manchester United itu disebutkan siap memenuhi kebutuhan Eric Ten Hag terkait belanja pemain musim depan. Mengenai transfer pemain, media asal Inggris Fab UK pun menyinggung dengan gelontoran dana besar. Manchester United bisa saja memboyong Kilian Bape dari Paris yang Jerman. Apalagi sebelumnya, sebagaimana diberitakan Manchester Evening pada awal Januari 2023, Eric Ten Hag akan senang jika Kilian Bape berlabuh ke Ultra Board. Hanya saja ketika itu, Manchester United tak memiliki dana besar untuk menebus harga Kilian Bape. Pasalnya harga transfer Kilian Bape memang cukup mahal. Dikutip dari transfer market, pemain berkebangsaan Perancis itu memiliki nilai jual mencapai 180 juta euro atau sekitar 2,92 triliun rupiah. Selain dinilai mampu menggelontorkan dana besar, jika Manchester United jari dibeli oleh pengusaha Qatar, Kilian Bape bisa saja tertarik. Sebab, Kilian Bape diketahui punya hubungan baik dengan pengusaha Qatar. Salah satu pengusaha Qatar yang dimaksud adalah pemilik PSG saat ini. Ya, sekedar diketahui, saham mayoritas PSG saat ini dikuasai Kong Lomerat asal Qatar, Nasir Al-Helaifi, yang juga menjabat sebagai presiden klub. Hal itu tentu jadi nilai tambah ketertarikan Kilian Bape untuk hijrah ke Ultra Board. Legenda MU Kasian Lilihat Manchester City Legenda Manchester United Gary Neville mengaku simpati dengan kondisi yang dialami oleh Manchester City saat ini. Manchester City sedang dalam ancaman serius seiring sejumlah pelanggaran yang mereka lakukan terkait aturan finansial. Pelanggaran yang mungkin diterima Man City meliputi denda, pengurangan poin, bahkan hingga pencoretan dari liga. Neville menilai Man City sudah berhasil merangkak naik dan merebut status sebagai tim elit Inggris dalam satu dekade terakhir. Ada rasa respek besar terhadap Manchester City dalam tujuh atau delapan tahun terakhir dalam artian terkait penampilan yang sama-sama kita lihat di lapangan, ucap Neville seperti dikutip dari Daily Mail. Neville bahkan mengaku simpati dengan Manchester City. Ia lalu membandingkan kondisi finansial Man City yang ditopang oleh kekuatan sang pemilik dengan kehadiran Blackburn Dovers di awal 90-an. Dari sisi finansial, saya memiliki simpati terhadap Manchester City. Bila kalian melihat yang dilakukan Jack Walker, pemilik Blackburn pada 1992, 1993, 1994, itu adalah doping finansial. Namun itu dianggap sebagai sesuatu yang berbeda karena dia adalah pengusaha lokal yang menyalurkan uang untuk klubnya, kata Neville. Neville juga secara terbuka mengaku tidak suka dengan aturan finansial fair play yang diterapkan di sepak bola saat ini. Dalam pandangan Neville, finansial fair play akan membuat klub-klub kuat dengan tradisi bagus akan terus mempertahankan dominasinya. Jaren Sancho cetagol, Arrington Huck beri pujian. Manager Manchester United, Arrington Huck memberikan komentar terkait gol yang dicetak oleh Jaren Sancho pada saat menjamu Leeds United dini hari tadi. Gol Sancho pada laga itu juga menyelamatkan MU dari kekalahan. Pada saat Manchester United bermain imbang dua sama dengan Leeds United di Old Trafford, Kamis 9 Februari dini hari waktu Indonesia Barat, Jaren Sancho menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan. Masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua, Sancho langsung memberikan dampak besar bagi timnya. Sancho juga mencetak satu gol bagi MU yang menyelamatkan timnya dari kekalahan memalukan dari sang rival. Saya menginginkan dinamika yang berbeda. Pada saat itu kami tidak berada dalam permainan. Untungnya itu berhasil karena kami mencetak dua gol. Pujar terhak kepada BBC Sport. Sangat bahagia dia telah kembali. Kita tahu dia pemain yang luar biasa. Saya pikir dia memiliki kemampuan untuk memberikan dampak yang besar, tetapi dia harus terus bekerja keras. Gol ini akan memberikan motivasi bagi dia untuk mencetak lebih banyak lagi. Saya sangat menikmati permainan kami, terutama dia. Gol ini akan membuatnya semakin kuat. Pungkasnya Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin. Dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.